Intro Kembali lagi bersama saya di Mata Proyek Kali ini kita akan membahas rumor transfer Lukas Podorski ke klub Johor Darultasim Akankah transfer ini terjadi? Kita lihat saja Yuk simak videonya, let's go! Intro Rumor ini berawal dari kabar yang menyatakan bahwa Johor Darultasim berminat mendatangkan pemain yang pernah meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 2014 yaitu Lukas Podorski Pemain ini berusia 34 tahun berposisi penyeram kebangsaan Jerman Kini rumor tersebut menemui titik terang atas pernyataan dari pemilih klub Johor Darultasim, Tunku Ismail Idris Ya benar, Podorski menghubungi saya dan menyatakan minatnya untuk gabung ke klub kita Tunku Ismail Idris berkutip, dari media Malaysia semuanya bola Nantinya Lukas Podorski akan terbang ke Johor Darultasim untuk melakukan perbincangan bersama dengan pemilik klub Johor Darultasim Namun sayangnya, kuota pemain asing klub Johor Darultasim sudah penuh Anda tak menemui jalan untuk menampung Podorski Tunku Ismail Idris menyatakan bahwa dirinya akan tetap bekerja sama dengan Podorski dalam hal lain Semoga nantinya Lukas Podorski bisa menjadi bagian dari klub Johor Darultasim Baik itu sebagai pemain, ofisial, atau sebagainya Oke cukup sekian kali ini pembahasan tentang video kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih